Audio Jump Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, itulah peribahasa yang sering kita dengarkan saat perilaku anak mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal yang kini dialami oleh anak Ronaldo, Ronaldo Junior. Bagaimana tidak, karena lambat laun karir sepak bola Ronaldo mulai diikuti oleh anaknya. Itu terlihat ketika Ronaldo Junior bergabung dengan Akademi Manchester United guna mengasah kemampuannya. Bahkan belum lama ini, wajah berusia 11 tahun itu berhasil mengejutkan publik sepak bola setelah berhasil mencetak gol perdananya bersama Akademi United. Dan untuk itu, lihatlah saat Ronaldo Junior membukukan gol perdananya untuk Akademi Manchester United. Ya, siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Dialah Ronaldo Junior, anak dari superstar timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Sama seperti ayahnya, Ronaldo Junior kini tengah menekuni dunia sepak bola. Bahkan itu dilakukan Ronaldo Junior waktu usianya masih sangat kecil, yaitu ketika memutuskan bergabung dengan Akademi Real Madrid. Kemudian pada tahun 2018, Ronaldo Junior pindah ke Akademi Juventus karena kebetulan ayahnya memutuskan bermain di sana. Dan di Akademi inilah, performa luar biasa Ronaldo Junior mulai terlihat ketika dirinya berhasil mencetak 58 gol dari 28 pertandingan yang dijalani. Tentu sebuah catatan impresif bagi bocah seusianya. Dan pada musim ini, saat Ronaldo pindah ke Manchester United, Ronaldo Junior pun melakukan hal yang serupa, yaitu langsung bergabung dengan Akademi Setan Merah. Dimana ia dimasukkan ke dalam squad kelompok umur. Dirinya pun tidak sendiri, karena kebetulan anak dari Wayne Rooney, Kai, juga sama-sama bermain di Akademi Manchester United. Setelah belajar dan terus mengasah kemampuannya, Ronaldo Junior akhirnya berhasil mencetak gol perdananya untuk Akademi Manchester United. Dimana itu terjadi saat United bertemu dengan salah satu tim muda di Liga Inggris. Gol itu tercipta melalui titik putih yang berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Ronaldo Junior. Bahkan beberapa menit kemudian, pocah belusia 11 tahun itu hampir mencetak gol keduanya. Andai saja, tendangan bebasnya tidak terbentur panggar betis. Dan lihatlah detik-detik saat Ronaldo Junior berhasil membukukan gol pertamanya untuk Akademi Manchester United. Dengan keberhasilan yang dilakukan oleh Ronaldo Junior, kini mulai muncul harapan jika suatu saat nanti ia bisa mengikuti jejak sang ayah. Yaitu menjadi pemain fenomenal dengan berbagai prestasi serta rekor-rekor yang dibuatnya. Apalagi Ronaldo sendiri sangat mendukung anaknya itu untuk mengikuti jejaknya dengan terus bermain sepak bola. Tentu saja saya ingin Cristiano Junior menjadi pemain sepak bola, karena saya pikir dia memiliki dorongan untuk melakukannya. Dia memiliki tubuh yang baik, dia cepat, dia memiliki keterampilan, dia menembak dengan baik. Cristiano Junior juga sangat kompetitif, dia seperti saya ketika masih muda. Dia tidak suka kalah, dan dia akan seperti saya, saya yakin 100%. Saya ingin mengajarnya beberapa hal, namun dia akan menjadi apapun yang dia inginkan, dan saya akan selalu mendukungnya. Kata Ronaldo pada The Sun. Kini, menarik ditunggu dengan kelanjutan kisah yang dialami oleh Ronaldo Junior. Apakah semakin bersinar, atau justru malah gagal berkembang. Tapi jika melihat skill serta dukungan dari sekitarnya, tampaknya Ronaldo Junior bisa menjadi pemain jempolan di masa depan. Maka kita tidak akan terlalu sedih jika suatu saat nanti sepak bola ditinggal oleh Ronaldo, karena setelahnya akan muncul Ronaldo berikutnya pada diri Ronaldo Junior. Jadi itulah hari di mana saat Ronaldo Junior berhasil mencetak gol perdananya untuk Akademi Manchester United.